Aduh, pagi-pagi gini enaknya kita naik sepeda ya Nah, di zaman modern ini sepeda masih menjadi kendaraan favorit keluarga Dengan sepeda kita bisa jalan-jalan dan sekalian olahraga kaki Mungkin juga sekalian olahraga tangan Para warga pun berlomba-lomba membeli sepeda dan saling menanyakan harga Wah, pasti cuma nyicil Melihat fenomena ini, perusahaan sepeda juga berlomba-lomba membuat sepeda canggih Seperti sepeda ini misalnya Masa iya, ban sepeda ini tidak ada teralihnya? Bagaimana cara dia melakukannya? Atau seperti sepeda ini misalnya Bisa jalan sendiri, tidak ada orangnya Lalu, seperti apa tuh sepeda itu? Seperti apa? Nah, mari kita jalan-jalan ke toko sepeda Naik angkot Eh, itu bebeknya dikasih bayar juga ya, dek? Eh, ya oke lah Putar dulu intronya Nomor 1 Sepeda Lipat Ya, saya juga tahu sih Sepeda Lipat sudah banyak kita temukan di tengah masyarakat Apalagi di setapak 5 Sudah banyak tuh yang punya Tapi pernah gak sih lo Lihat sepeda lipat yang bisa dilipat sampai sekecil biji zarah? Eh, gak segitu juga kali ya Nah, sebuah perusahaan sepeda, Pacific Membuat sepeda lipat yang bisa dilipat dan dibawa layaknya koper Sehingga sangat mudah untuk dibawa-bawa Jadi, tidak merepotkan kalau kita lagi di atas angkot Hei, tolong itu sepedanya Jangan dikasih duduk dong Nanti disuruh bayar loh Setelah sepedanya dilipat Dia tidak perlu lagi diangkat-angkat Ya, tinggal didorong aja Simple dan tidak makan banyak tempat Sehingga memudahkan kita kalau mau masuk ke tempat perbelanjaan Hal ini tentu tidak membuat kita khawatir lagi untuk bayar parkir Soalnya, sepedanya kan tidak kita taruh di tempat parkir Melainkan kita bawa masuk ke minimarket Minimarket Selain itu, bisa juga dibawa masuk ke lift Bisa dibawa masuk ke WC Dan lain-lain Eh, bayar dong Walaupun mudah diangkat-angkat Anda tidak usah khawatir sepeda ini diambil orang Soalnya, dia memiliki sistem pengaman yang canggih Gembok serbaguna Berbeda dengan sepeda lipat pada umumnya Sepeda ini bisa dibuka hanya dalam hitungan detik Lihat aja tuh betapa cepatnya dia melipat dan membuka sepedanya Nah, jadi bagi anda yang serba sibuk Sibuk ngurusin hidup orang lain Ya, tidak perlu lagi waktu yang lama untuk bersepeda Tinggal seret, 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 seret Wah, jadi deh tuh sepeda Oh iya, bagi anda yang mau membeli sepeda ini Bisa cari di toko sepeda Ya, masak di toko buku Nah, bicara masalah harga Sepeda ini dijual dengan apa? 24 juta Apa? Dan itu pun versi bekasnya Hah? Bergetar jiwaku Ya, oke lah Kita coba aja lihat-lihat sepeda yang lain Siapa tahu ada yang lebih mahal Nah, kita beralih ke sepeda listrik Nirika Prime Sepeda ini dapat menempuh jarak hingga 80 km Dalam sekali pengisian baterai Beliau berekselerasi hingga 60 km per jam Eh, sepeda ini didesain dengan ban yang tebal Agar bisa berjalan di bebatuan, pegunungan Bahkan bisa menuruni tangga Dengan desain yang baik Sepeda ini bisa dengan mudah dipakai mendaki bukit yang curam Wah, lihat tuh Semudah itukah mendaki bukit dengan sepeda? Eh, kok mundur? Sepeda ini dapat dengan mudah menanjak Berkat bobotnya yang cuma 25 kg Oh iya, mas Sepeda ini dibanderol dengan harga Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dolar Atau sekitar Dua puluh sembilan jutaan rupiah Hmm, mending beli kuda Kata Mamang keheranan Nomor tiga Sepeda pintar Electric Bike Rifle X1 Wah, sekolah di mana, dek? Kalaupun Anda tidak pintar Ya setidaknya sepeda Anda pintar Eh, saya sebut sepeda ini sepeda pintar Sebab dia bisa berjalan menggunakan tenaga listrik Sementara tenaga listrik ini diambil dari tenaga Anda Wow, pintar juga ya Nah, untuk mengisi listrik Sepeda ini tidak perlu memasang meteran PLN Cukup dia pakai baterai Eh, saat kita memundurkan gayungnya Maka sepeda akan berjalan menggunakan tenaga listrik Tidak capek lagi tuh menggayuh ke depan Capeknya menggayuh ke belakang Wah, pasti cantik nih yang lagi naik sepeda Baru aja gue mau gombalin Eh, ada jakunnya Nggak jadi, nggak jadi Dengan motor listrik 750 Watt X1 Power dapat mencapai kecepatan hingga 45 km per jam Dan jarak sekitar 75 km Baterai internal di dalam sepeda ini dapat dengan mudah diisi penuh Dalam waktu sekitar 4 jam saja Empat jam saja Hah, lalu bagaimana kalau sepedanya diambil orang Eh, Anda tidak usah khawatir bebek Sebab sepeda ini dilengkapi dengan sensor wajah Sehingga dia tidak akan aktif kalau bukan wajah Anda yang terdeteksi Begitu kasih lihat muka eh Itu muka atau gorengan? Bicara masalah harga Sepertinya sepeda ini tidak terlalu murah kok Harganya cuma 27.500.000 rupiah Waduh Kita cari yang lebih mahal lagi yuk Aku pengen beli juga Lah, tapi kamu kan bebek Oh, iya Nomor 4 Sepeda yang ada motornya Ovionics Pernah nggak sih lu lihat sepeda ada motornya? Eh, maksudmu ini? Eh, bukan yang itu, Bogeng Ya, sebenarnya ini lebih mirip motor bebek sih Eh, boleh dong Tidak boleh Nah, sepeda bermotor ini memiliki motor listrik 5000 Watt Dia bisa dijalankan pada kecepatan tertinggi sampai 36 mile per jam Hem Yang membedakan sepeda ini dengan sepeda motor adalah bobotnya yang sedikit lebih ringan Karena dibuat dari perpaduan besi, kayu, bajah, paku jembatang, dan lain-lain Dengan begitu, dia lebih gesit dalam melaju Selain itu, kelebihan lain adalah saat dia kehabisan baterai, dia bisa digayu Jadi, tidak pernah mogok tuh sepeda Ya, sepeda kan nggak pernah mogok Nah, harga sepeda motor ini adalah Waduh 9.000 dolar Kalau dirupiahkan, itu sekitar 130 jutaan, bos Kok mahal sekali ya? Hmm, mungkin sepeda ini memang khusus dibuat untuk anda yang sudah tidak tahu lagi uangnya mau diapain Nomor 5 Nah, sepeda tanpa trali Sada baik Sepeda tanpa orang, sepertinya sudah biasa ya Tapi, pernah nggak sih lu lihat sepeda yang bisa berjalan tanpa trali? Lah, terus itu sepeda menopang kemana, Bokeng? Hmm, unik juga Saat memakai sepeda ini, saya yakin anda akan menjadi pusat perhatian Mereka sengaja mendesain sepeda seperti ini dengan tujuan untuk meringankan bobot sepeda Sehingga lebih enteng kalau mau dibawa-bawa Eh, selain itu, rodanya pun bisa dibongkar dan dipasang dengan mudah Sehingga kalau bosan, rodanya bisa dipakai bermain tuh Selain bisa dilepas, sepeda ini pun bisa dilipat dan dibawa masuk ke dalam rumah Sehingga lebih aman dan lebih nyaman Jadi nggak kepanasan tuh sepeda ditaruh di luar Nah, bicara masalah harga, saya sendiri masih belum mendapatkan informasinya, Gan Katanya Anda belum siap mendengar harganya Ya, oke lah Nah, pemirsa, itulah tadi beberapa saran sepeda dari saya Kalau ada yang mau beli, silahkan Kalau tidak mau beli juga tidak apa-apa kok Yang penting happy, kan? Hah, kapan-kapan? Kita review udah lagi dong Boleh Oh iya, terima kasih telah menonton dan... Sudah dulu ya Boleh! Oh iya, terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax